Oke, kemudian kita lanjut lagi ke materi berikutnya. Sebelum kita masuk ke bahasan terakhir, ada yang mau ditanya dulu nggak dari teman-teman? Oke, kalau belum ada, kita lanjut dulu ya. Ke gangguan mata tenang dengan visus turun perlahan. Diagnosis diferensialnya ada gangguan refraksi, gangguan lensa, spesifiknya katarak, dan gangguan pada retina. Oke, dari keluhan pasiennya dulu. Mata tenang, visusnya turun perlahan. Kita lihat lagi, apakah matanya terasanya kabur, terutama saat melihat jauh atau melihat dekat. Kalau iya, ditambah lagi dengan struktur matanya itu bagus semua ya. Segmen anterior. Dan posteriornya bagus, DBN. Berarti kemungkinannya dia pasti adalah gangguan refraksi. Kalau dari kata kunci bilang, matanya tenang, visusnya turun perlahan, kemudian dia matanya seperti tertutup kabut atau asap. Itu khas banget untuk katarak. Kemudian kalau retinopati, retinopati yang disebabkan oleh penyakit kronik, misalkan DM maupun hipertensi, dia biasanya ada riwayatnya teman-teman. Biasanya soal akan disebutkan. Pasien mempunyai riwayat DM, atau pasien mempunyai riwayat hipertensi yang tidak terkontrol. Kemudian ditambah lagi dengan pemeriksaan segmen posterior, itu didapatkan kayak neovaskularisasi, syrvel and copper wire, kemungkinannya dia pasti ke arah retinopati. Jadi dari clue-clue soalnya juga sudah bisa membantu. Sekarang kita masuk ke gangguan refraksi dulu. Kalau pada gangguan refraksi, itu intinya adalah bayangan mata yang tidak jatuh tepat pada tempatnya. Kalau miopia, bayangannya jatuhnya di depan. Kalau hipermetropia, jatuhnya di belakang. Kalau astigmatisme, itu ada dua bayangan benda. Satunya misalkan di tepat di retina, satunya di depan. Atau dua-duanya bisa di belakang. Dua-duanya bisa di depan. Atau satu di belakang, satu di depan. Nah, itu pengertian dari gangguan refraksi. Sekarang kita bahas yang miopia dulu. Miopia itu bayangannya jatuh di belakang. Sorry, bayangan jatuh di depan. Kenapa bayangannya bisa jatuh di depan? Karena terjadi pemanjangan pemanjangan sumbu aksial bola mata. Jadi aku ingatnya gitu aja biar gampang ya. Jadi nggak akan ketukar-tukar. Kalau miopia, itu harusnya kan bola matanya itu cuma sini. Terus dia jadi lebih panjang jadi sini. Akhirnya bayangan yang harus jatuhnya di sini itu jadinya jatuhnya di depan retina. Makanya lebih panjang. Kurvatnya bisa kurvatura lensa. Kurvatura lensa maupun kurvatura cornea. Kalau di gambar ini kita bisa lihat yang namanya keratokonus. Kalau yang ini namanya keratoglobus. Jadi corneanya itu lebih cembung gitu teman-teman ya. Akhirnya cornea yang lebih cembung itu menghasilkan sumbu aksial yang lebih panjang juga. Miopia itu ada yang disebut miopia simplex. Dimana terjadinya mulai usia 7-9 tahun. Dan berhenti di saat panjang bola mata itu udah nggak bisa bertambah lagi. Yaitu sekitar 20 tahun. Disebut miopia progresif itu ketika pertambahannya itu sangat cepat. Yaitu sekitar kurang lebih 4 biopteri dalam 1 tahun. Itu disebut progresif. Kemudian klasifikasinya kalau miopia itu dibagi jadi miopia ringan, sedang, sama berat. Kalau ada 3 klasifikasi kayak gini, teman-teman hafalin yang tengah aja. Gampangnya min 3 sampai min 6. Gitu aja ya. Kalau kurang dari itu berarti kurang dari 3 lebih. Berarti lebih dari 6. Kemudian ingat aja. Miopia itu mini. Jadi pasien dengan miopia itu harus dikoreksi dengan lensa sferis terkecil. Lensa sferis terkecil. Kenapa? Kalau misalkan kita koreksi dengan lensa sferis terkecil, jatuhnya akan pas di sini. Tapi kalau kita koreksi dengan lensa sferis terbesar, dia jatuhnya ke belakang, teman-teman. Kebablasan. Dia jatuhnya ke belakang. Jadinya hipermetropia, kan? Tapi mata kita punya yang namanya daya akomodasi. Di mana daya akomodasi itu akan memajukan bayangan ke depan. Akhirnya dia visusnya tetap 6 per 6 sih, cuman matanya akan lelah. Makanya kita kasih kalau untuk miopia itu adalah koreksi dengan lensa sferis terkecil. Kemudian kalau miopia, itu koreksinya dengan lensa sferis yang negatif. Kemudian ini beberapa komplikasi dari miopia. Jadi miopia itu menyebabkan perubahan pada segmen posterior. Tepatnya di retina. Bisa didapatkan gambaran yang merah ini, itu adalah fundus tigroid. Kemudian yang hijau ini kayak ada yang retak-retak atau stretch mark di retina. Itu namanya lakur krek. Kemudian yang panjang ini, itu namanya myopic crescent. Gambaran full spot di sini nggak ada. Oke, itu tadi miopia. Gampang ya. Sekarang kita lanjut ke hipermetropia. Nah, hipermetropia ini agak sulit. Kalau hipermetropia, bayangannya itu jatuhnya di belakang retina. Dan penyebabnya itu gampang. Tinggal kebalikan dari miopia. Kalau miopia disebabkan oleh panjang bola mata yang lebih panjang. Kalau hipermetropia, berarti bola matanya lebih pendek. Kemudian, si korneanya itu lebih datar. Kita sebut dengan keratoklana. Ini nggak ada. Nah, kalau hipermetropia itu juga tetap dibagi. Jadi ringan, sedang, sama berat. Ketika ada tiga pembagian, kamu hafalin tengahnya aja. Nah, ini agak beda teman-teman. Kalau hipermetropia itu angkanya plus 2 sampai plus 5. Karena hipermetropia itu dikoreksi dengan lensa sferis yang positif. Kalau miopia kan angkanya 3 sama 6. Kalau hipermetropia, angkanya 2 sama 5. Hati-hati ya. Kemudian, kita akan belajar koreksi pada mata dengan hipermetropia. Jadi, koreksi pada mata hipermetropia itu ada beberapa, teman-teman. Ada yang namanya hipermetropia total, manifest, dan absolute. Kita bahas satu-satu. Yang disebut hipermetropia absolute, itu ketika kita koreksi dengan lensa sferis positif terkecil. yang menghasilkan visus 6x6. Kemudian, kalau yang manifest, itu adalah koreksi yang biasanya, yang biasa kita pakai. Yaitu lensa sferis positif terbesar yang menghasilkan visus 6x6. Karena kita sebut eh koreksi. Untuk hipermetropia itu adalah dengan menggunakan lensa sferis positif terbesar. Kebalikan dari miopia. Alias koreksi manifest. Terus, kak, bedanya sama hipermetropia total. Jadi, kalau kita mau ngecek hipermetropia total, matanya itu harus ditetes hidriaticum dulu ya. Mata ditetes hidriaticum, baru dikoreksi lagi. Itu. Itu namanya pemeriksaan hipermetropia total. Kemudian, ini ada komponen-komponen apa ya, kak? Ada komponen fakultatif sama laten. Jadi, kalau fakultatif itu menandakan adanya daya akomodasi mata. Daya akomodasi mata itu tadi yang aku bilang ya. Dia bisa memajukan bayangan. Bisa memajukan bayangan benda. Kemudian ada satu lagi ya yang bisa membantu, yaitu kontraksi otot siliaris atau komponen laten. Ibaratnya gini, teman-teman ya. Ini mata yang hipermetropia. Aslinya, bayangannya itu jatuhnya di belakang sini. Tapi, mata kita itu punya mekanisme untuk memajukan bayangan benda dengan yang namanya daya akomodasi. Dimana daya akomodasi itu kemampuan lensa untuk mencembung sehingga nanti bayangannya itu jatuh di depan. Nah, ini mata yang tanpa menggunakan kacamata ya. Jadi, aslinya dia hipermetropianya segini atau hipermetropia absolut. Kemudian dibantu dengan daya akomodasi, bayangannya jadi rada maju, teman-teman. Jadi, cuma segini. Yang tadinya dia segini. Itu dibantu dengan daya akomodasi, jadi rada maju. Tapi, dia tetap masih hipermetropia karena masih di belakang retina. Kemudian, dia bisa dibantu lagi sama komponen laten. Komponen laten itu adalah kontraksi otot siliaris. Jadi, irisnya itu berkontraksi, teman-teman. Nah, ketika dibantu lagi sama otot siliaris, akhirnya bayangannya itu jadi di sini, teman-teman. Jadi, makin maju. Tapi, masih hipermetropia. Nah, daya kerja otot siliaris dan akomodasi itu membuat mata lelah ya. Atau astenopia. Jadi, kalau bisa dibantu dengan lensa, kacamata, ya mending kita gedein aja lensa kacamatanya. Supaya daya akomodasi dan kontraksi otot siliarisnya tidak bekerja. Sehingga matanya enggak capek. Makanya, kalau kita mau koreksi lensa sferis, itu dengan menggunakan lensa sferis terbesar. Supaya daya akomodasinya itu tidak dipakai daya akomodasinya itu tidak bekerja supaya matanya tidak capek. Teman-teman paham ya. Kemudian solut. Yang bisa dicari itu aku tandai warna hijau. Ini bisa dicari. Dengan pemeriksaan visus koreksi. Kemudian kalau yang ungu itu enggak bisa dicari. Jadi, kalau misalkan ditanya berapa komponen fakultatif dari hipermetropia ini? Jawabannya adalah gini, teman-teman. Hipermetropia manifest itu adalah hipermetropia absolut ditambah fakultatif. Misalkan absolutnya itu lensa sferis positif terkecil yang menghasilkan visus 6x6. Misalkan dibantu dengan lensa sferis positif 1,5 dioptri. Terus dipakaiin 1,5 dioptri dia visusnya 6x6. Nah dipakaiin lensa positif 2,0 dioptri dia juga masih 6x6. Nah itu namanya koreksi manifest terbesar. Kemudian gimana cari komponen fakultatif komponen fakultatif itu adalah manifest dikurangi absolut. Jadi kalau ditanya berapa komponen fakultatifnya berarti 2 dikurangi 1,5 sama dengan 0,5 positif 0,5 dioptri. Kalau hipermetropia total sama lateng juga gitu. Jadi misalkan matanya ditetesi dulu sama midriaticum abis itu dites lagi nih kira-kira visus koreksinya berapa. Ternyata didapat dia bisa melihat normal kalau dibantu dengan kacamata 3,0 dioptri. Berarti komponen lateng itu sama dengan hipermetropia total dikurangi manifest alias 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Jadi ini positif 1,0 dioptri. Kurang lebih kayak gitu teman-teman ya. Jadi jangan bingung kalau misalkan ada pertanyaan masalah ini di UKMPPD. Ini tadi aku bilang ya koreksi hipermetropia normal tanpa ada komplikasi itu dengan lensa spheris positif terbesar atau manifest. Tapi ini koreksi tanpa komplikasi. Kalau misalkan dia matanya itu ada hipermetropia plus ada katarak atau glaucoma atau yang lain alias ada komplikasi plus komplikasi itu kita koreksinya dengan komponen yang total. Jadi menggunakan psikoplegik sehingga kacamata yang biasanya dikasih itu lebih besar spherisnya. kemudian astigmatisme pengertian astigmatisme itu ketika bayangan itu jatuhnya lebih dari satu titik dua titik misalkan. Penyebabnya itu ada kelainan kelengkungan korea maupun lensa atau kelainan keduanya. Astigmatisme itu ada yang reguler ada yang irreguler. Kalau yang irreguler itu tidak ada titik fokus yang beraturan. Jadi dia bentuknya kayak gini kalau dilihat. Biasanya kalau yang irreguler biasanya itu disebabkan oleh luka pada korea. Jadi koreanya itu sudah tidak rata karena ada luka teman-teman. Jadi bentuknya kalau kita periksa dengan papan plasido itu dia bentuknya bisa miring-miring kayak gini. Kalau ini kan bentuknya bagus ya oval. Itu kalau yang irreguler. Kalau yang reguler dia selalu ada dua meridian yang tegak lurus dan dia gambarannya jadi oval. Entah ke samping kayak gini atau ke atas. Kalau with the rule gambarannya itu sesuai dengan gambaran mata. Jadi dia ovalnya ke samping. Kalau against the rule dia itu kebalikannya. Jadi gambarannya kayak gini. Kalau astigmatismanya kayak gini itu namanya against the rule. cara periksa astigmatisma salah satunya itu dengan menggunakan papan plasido. Jadi diletakkan papan tepat di depan mata kita terus ini itu di balik sana ada pemeriksa ini ditaruh di matanya pemeriksa. Kemudian bagian tengahnya ini bolong dilihat dari matanya pemeriksa. Terus pemeriksa itu yang megang papan plasido melihat bayangan papan ini yang kayak obat nyamuk dikornianya pasien. Harusnya gambarannya itu sama persis guletnya itu sempurna. Tapi pada pasien astigmatisma guletnya itu bisa jadi oval. Ovalnya bisa ke atas ke samping atau irreguler kayak gini. Kemudian astigmatisma itu ada tiga tipe. Ada yang simplex kemudian ada yang kompositus sama ada yang mixtus. Yang simplex itu ada dua yang miopia sama yang hipermetropia. Disebut simplex ketika salah satu bayangan itu jatuhnya di retina tapi bayangan lainnya jatuhnya di belakang atau di depan retina. kalau jatuhnya di depan retina kita sebut sebagai astigmatisma simplex yang miopia. Jadi dia koreksinya itu hanya menggunakan silindris yang negatif. Kalau bayangannya jatuh di belakang retina berarti kita sebut sebagai astigmatisma simplex yang hipermetropia. Dia dikoreksi hanya menggunakan lensa silindris yang positif. kemudian kalau astigmatisma kompositus astigmatisma kompositus itu artinya kedua bayangan jatuh entah dua-duanya di depan atau dua-duanya di belakang. Tergantung bayangannya jatuhnya di mana. disebut myopia kompositus ketika hasil koreksinya itu silindris negatif kemudian spheris juga negatif. Jadi tandanya sama teman-teman. Kalau hipermetropia berarti silindris positif spheris juga positif. atau bisa juga berlawanan tandanya atau bisa juga berlawanan tandanya dan lebih besar komponen spherisnya. sebentar teman-teman aku maaf ya teman-teman sekarang kita lanjut lagi. Jadi intinya gampang kalau kompositus itu dia tandanya pasti sama antara silindris sama spherisnya entah sama-sama negatif atau sama-sama positif. Kemudian kalau astigmatisma mixtus ini agak ribet. Jadi bayangannya itu satunya jatuhnya di depan dan satunya jatuhnya di belakang. Biasanya yang silindris itu jaraknya lebih jauh dari retina. Kalau ini kan kelihatan yang lebih jauh ini. Berarti ini komponen silindrisnya. Jadi tandanya berlawanan. Nah ternyata astigmatisma mixtus itu punya dua syarat. Pertama tandanya berlawanan dan kedua nilai C atau silindris itu lebih besar dari nilai S dan nilai ini dilihat tanpa melihat tanda. Ini yang harus teman-teman catat lebih dulu. Misalkan gini silindrisnya itu min 1,5 diopteri. Sperisnya itu plus 0,5 diopteri. kalau kalau kayak gini silindris dan spherisnya berlawanan berarti memenuhi mixtus. Tapi kalau kita lihat angkanya saja silindrisnya itu 1,5 dibanding spheris 0,5 berarti kan gedean ini ya berarti dia memenuhi syarat mixtus. Angka C itu lebih gede dari silindrisnya. Jadi jangan dilihat tandanya. Kalau dilihat tandanya pasti silindris jadi lebih kecil. Tapi dilihat angkanya. Angkanya ini menunjukkan seberapa jauh dia dari retina. Makin jauh angkanya akan makin besar. Itu teman-teman ya. Kemudian gimana caranya kalau misalkan tandanya berlawanan antara spheris dan silindris kemudian lebih gede yang spherisnya. Contohnya kayak soal ini. Pertama spheris dan silindris berlawanan. Spherisnya positif 1 silindrisnya 0,5. Tapi syarat keduanya tidak memenuhi spherisnya itu 1 silindrisnya 0,5. Berarti kan lebih gede spherisnya. Berarti ini tidak memenuhi mixtus. syarat mixtus. Ini X165 itu menunjukkan derajat ya. Derajat ini harus dituliskan kalau ada silindris. Nah kalau tidak memenuhi syarat mixtus kita harus lakukan prosedur transposisi. Tapi aku mau kasih teman-teman cara yang gampang. Caranya itu adalah gini. Lihat poin nomor 2. Apabila S dan C berlawanan tanda, namun sferisnya lebih besar daripada silindris tanpa melihat tanda, maka dia akan menjadi astigmatisma kompositus dengan komponen X-nya itu adalah komponen awal sferis. misalkan misalkan gini soal ini berarti kan dia tidak memenuhi mixtus berarti kita ganti jadi astigmatisma ompositus antara miopia sama hipermetropianya kita lihat komponen awal sferis. Contohnya kalau sferisnya plus 3 jadinya hipermetropia. soal ini sferisnya positif berarti astigmatisma kompositus hipermetropia. Gitu teman-teman ya. Oke berarti satu lagi kita bisa tambahkan kesimpulan di sini bahwa astigmatisma kompositus itu adalah ketika mereka berlawanan tanda kayak gini misalkan Atau S negatif silindrisnya positif tapi S lebih dari C. Atau S positif C negatif tapi S lebih dari C. Jadi ini kesimpulan yang bisa kita dapatkan. Aku ulangi ya. Kalau dia tanda berlawanan tapi silindrisnya itu lebih besar dari Sferis berarti dia kompositus tinggal lihat aja komponen awal Sferisnya kalau Sferisnya negatif berarti jadinya myopia kalau Sferisnya positif berarti jadinya hipermetropia. Sekarang aku kasih contoh soal teman-teman coba jawab di kolom chat. Kalau masih bingung tanya soalnya ini sering keluar di UKMPPD. Misalkan ada soal mata kanan itu Sferisnya positif 2,5 dioptri. Silindrisnya dia min 1,5 dioptri. Kira-kira diagnosisnya adalah yuk aku tunggu teman-teman jawabannya. Kalau bingung bilang ya. Kira-kira diagnosisnya astigmatisme apa? ada yang bisa atau masih pada bingung? Kalau bingung aku jelasin lagi ya. Pertama kita lihat dulu silindris silindrisnya negatif sferisnya positif artinya tandanya berlawanan. Tapi kalau kita lihat silindrisnya sorry sferisnya lebih besar dari silindris berarti dia pasti kompositus silindris lebih besar daripada sferis sorry sferis lebih besar dari silindris nah kemudian berarti dia diagnosisnya kita tulis dulu astigmatisme kompositus kalau kalau melihat mana yang lebih besar itu kita lihat angkanya aja teman-teman 2,5 itu lebih besar dari 1,5 artinya sferis itu lebih besar dari silindris artinya yang ini seperti astigmatisme kompositus kemudian kompositusnya yang myopia apa yang hipermetropia kita lihat dari komponen S komponen S positif berarti astigmatisme kompositus hipermetropia satu lagi soal okulodextra sferisnya min 0,5 dioptri silindrisnya plus 1,5 dioptri kira-kira ini diagnosis siapa ada yang tahu kalau masih bingung bilang bingung ya ada yang tahu ini diagnosis siapa kita lihat satu-satu kita lihat angkanya dulu oh ada yang jawab betul libella ini jawabannya adalah astigmatisme mixtus sekarang kita jabarkan kenapa ini jadi astigmatisme mixtus pertama kita lihat dulu antara sferis sama silindris tandanya berlawanan ok cocok ya masuk kriteria satu syarat yang kedua nilai silindris harus lebih besar dari sferis 1,5 itu lebih besar dari 0,5 cocok ya memenuhi juga berarti dia termasuk astigmatisme mixtus gitu ya kalau ada yang bingung tanya sekarang kita lanjut ke amblyopia amblyopia itu bahasa sehari-harinya itu kita sebut sebagai mata malas disebut mata malas kenapa karena dia itu tidak bisa mencapai visus maksimal tidak bisa tidak mencapai optimal sesuai usia dan intelijensinya walaupun selamat mencapai selamat mencapai